Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Apa kabar semua? Bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, kakak-kakak, adek-adek, om-om Dan semuanya lah pokoknya Apa kabar semuanya buat saudara-saudaraku yang jauh disana Yang berada di muka bumi ini Dan terutama buat para suami yang lagi bekerja Yang lagi jauh-jauh, susah payah ya Banting tulang, peras keringat Nggak mandi tiga hari tiga malam Bau badan, bau ketek, semuanya ya pokoknya Semoga kalian bekerja dengan baik Pulang ke rumah juga dengan baik dan selamat Tentunya itu harapan para keluarga Terutama istri dan anak-anak Oke Dalam video ini saya mau kasih tonton Satu video atau beberapa video Yang menyangkut tentang kecerdian, kecelakaan, kerja Dan harapan kita semoga dari video ini Bisa lebih hati-hati, lebih care lagi Dengan keselamatan diri kita sendiri Jangan gegabah, jangan asal-asalan Pakai perhitungan Kita nonton video yang secara langsung Ini dia videonya Oke Waduh Ada pekerjaan dalam workshop nih Kayaknya ngelas ya kan Tuh Ada seorang pekerja yang melakukan pekerjaan Nah tiba-tiba Bentar saya lagi berpikir ngomongin apa dia Sebentar 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 Jadi kayaknya tuh guys ya Ini Masalahnya tuh kayak terjadi pada host yang bocor Mungkin disangka habis gitu ya kan Akhirnya mungkin dia ganti apakah mungkin ya Tapi dia tidak melakukan pengecekan dengan detail gitu Akhirnya yang terjadi ada kebocoran gitu ya Kalau nggak salah sih gitu maksudnya Dari bahasa yang saya coba pahami ya Soalnya dia pakai bahasa daerah guys ya Nah jadi pada saat lagi kerja kan ada kebocoran tuh ya kan Jadi gasnya ke apa oksinya ke yang mudah terbakar gitu kan Percikan api Tanpa desa dari Padahal dia lagi enak-enak loh kerja Apa yang terjadi Wow asap apa Wapbar tuh kan meletak Wah terlempar dia Waduh Kasian banget guys Jadi buat kamu nih Buat kita, buat siapapun Kalau sebelum melakukan pekerjaan Yang terpenting adalah pre-check Artinya Kita harus memeriksa Peralatan kerja kita Sebelum kita lakukan pekerjaan dengan alat itu Apalagi kalau pekerjaan itu terkait Pekerjaan yang punya risiko sangat tinggi Apalagi loh welder ya kan Hubungan dengan api gitu kan Kontak langsung dengan api Percikan api Apalagi dia pakai hose Selang gitu kan Terus ada Oksinya Ada gasnya gitu ya Campur-campur lah Jadi Harus dipastikan katupnya lagi Regulatornya Berfungsi apa enggak Ball valve-nya Kalau udah pakai ball valve Atau sambungan Coplernya Hose-nya Semua kita cek Apa ada kebocoran Atau indikasi Atau memang perlu diganti Ganti gitu Jangan dipaksakan pakai Apalagi kan Kalau biasanya Hose-hose welder ini Untuk pengelasan Oksi Apa semua itu kan Ya hosnya ada yang berapa kawat Gitu kan Ada juga yang Yang memang sudah standar gitu Kalau sudah lama kan Dia lama-lama jabuk Kerapuk Atau mungkin Identik dengan banyak besi-besi Atau apa gitu kan Teriris atau apa Itu perlu dicek semua gitu Jangan sampai kelewatan Dicek pastikan Apalagi yang namanya Regulator Regulator katupnya Itu dicek semua Jangan sampai ada kebocoran Sedikit pun Karena Resikonya besar Karena bisa terjadi Seperti itu tadi Ledakan gitu kan Ledakan Waduh Ngeri pokoknya Jadi itu ya pesan-pesannya Buat kita para welder Buat para suami Buat para istri Kasih tahu suaminya Kalau pergi kerja Apalagi tentang ngelas-ngelas tuh Ingatin Selalu ingatin ya Jangan Diabaikan Bukan hanya hubungan dengan Orang pekerja yang welder Yang lain pun gitu Kalau punya istri Punya suami maksud saya Yang kerjanya jauh Diingatin Pah hati-hati pah Gitu kan Ingat Ada mama di rumah Dan anak-anak Yang menanti papa pulang Begitu ya Kopi ya Iya kamu Kamu Iya maksudnya Kamu sih Oke Kita nonton lagi Videonya Dia ngomongin apa ya Apa dia ngomongin Tetangga gitu Saya gak ngerti juga sih Udah lanjut aja Mudah-mudahan dia gak gosip ya Oh naik ke atas slip Ini mau janjian ketemu siapa ini Saya gak ngerti juga sih Bahasa daerah soalnya Dia lagi nonton guys ya Gimana Mau ketemu seseorang kayaknya Nah Waduh Disini jarak dia Antara liftnya Sama lantai yang dia mau datang ini Kok ada jarak ya Terus Oh dia loncat guys Terpleset Wadah-wadah Terpleset Bosku Ini Fatal ya Terpleset gitu Dan kalau dibilang sih ya Enggak mandang Jaraknya sih ya Kalau saya bilang Enggak mandang jarak dia Yang namanya Kalau mau celaka Memang kita gak ada yang tahu Cuma Kita kan punya analisa ya kan Yang namanya kerja di proyek Apalagi infrastruktur Ini sangat Berhubungan dengan ketinggian gitu Sebentar-sebentar naik ke atas gitu kan Jadi apapun yang Bisa menyebabkan orang terjatuh Kita harus Lebih hati-hati Intinya kita harus lebih Puakai-puakai Analisa yang baik ya Lantai yang terlihat bagus aja Begitu kita injek Jadi licin Karena itulah tadi Gak ada yang bisa prediksi Lantai itu Licin atau tidak Apalagi Kalau suasananya gelap Gak punya penerangan Nah ini sangat berisiko Sekali tentunya Seperti dalam video ini ya Aduh Ngeri banget loh Simpah Itu tingginya berapa lantai ya Terpleset gitu ya Boom Nah Aduh Sayang banget ya Naiknya bagus-bagus gitu Jatuhnya gak bagus Intinya gitu sih Apapun dimanapun Jangan pernah menganggap Bahaya itu Tidak ada di sekitar kita Apalagi Kalau kamu lagi kerja Itu bahayanya lebih besar loh Dibandingkan kita yang di rumah Ada bahaya di rumah juga ada Cuma gak sebanyak Apa yang kita hadapi Di pekerjaan gitu Jadi pastikan lagi Semua itu harus kita analisa Kita kontrol Ya Artinya Waspada lah ya Jaga diri gitu kan Oke Next Kita nonton lagi Ini ada satu kegiatan Apa ini Waduh Ketimpa material nih Dari atas Mobil pengangkut barang Jalan Ini jatuh Waduh Kayaknya sih Lagi nonton Atau main hp gitu ya Kalau saya lihat sih Kayak lagi nonton Atau main hp gitu ya Dan ini makanya juga Main handphone ini Ada larangannya gitu ya Apalagi kalau di tempat saya sekarang ini Itu diharamkan Untuk main handphone Sambil berjalan Karena itu pelanggarannya berat Langsung out gitu ya Kenapa? Karena Tidak sedikit orang yang gara-gara main handphone Terjadi kecelakaan Apalagi di kendaraan Ini sangat berisiko Motor Sering ya Dapat mama Anak-anak muda Cewek-cewek itu kadang Ngeselin gitu kan Naik motor main handphone ternyata Apalagi lagi nelfon Lagi balas chat-chatan gitu ya kan Ah pokoknya sebelin pokoknya Jadi kelakson marah-marah Malah balik marah Apa sih kamu kelakson-kelakson gitu ya kan Itu yang bikin Bikin anehnya kayak gitu tuh Jadi buat Kita-kita itu para pekerja Tergantung ownernya ya Kalau ngelarang keras ada gitu Ada juga yang Yang gak membiarkan Ada yang Sampai-sampai penyitaan gitu ya Itu owner yang keras tuh Ada yang memberi kelonggaran Tapi Ya itu tadi Bahaya dampak dari main handphone itu ada loh Apalagi tadi di video ini Yang lagi jalan gitu kan Lagi jalan Baik-baik Tiba-tiba ketimpa Nah Kenapa dilarang main handphone Dalam proses pekerjaan Karena akan mengganggu Daya konsentrasi kita Daya fokus kita berkurang Apalagi kalau di handphone itu ada masalah Gitu kan Ada urusan rumah tangga lah Campur-campur lah Urusan utang lah Dan sebagainya macam lah Itu banyak macam gitu ya Pengaruhnya Jadi Kalau buat saya sih Kamera mana nih Sana Oh ini Kamera ini ya Salah lihat saya berarti Jadi kalau untuk saya sih main handphone itu bijak-bijak lah Kalau dilarang Ya gunakan lah Seperlunya Sewaktunya Kalau dilarang pun ya Ada Ada Hal yang baik kok Disitu Kenapa dilarang Mungkin cara kita menggunakannya Tidak pada waktunya Tidak pada tempatnya Ada waktu-waktu tertentu Dan itu memang kita gak bisa pungkiri gitu Bahwasannya Handphone itu Kayak sekarang itu bukan menjadi keingin kebutuhan Gak buka handphone Ada yang kurang kayaknya gitu ya Kayak kurang Mau tidur pake handphone Bahkan E-e aja Bawa handphone gitu ya kan Asik gitu ya kan Kenapa dengan handphone gitu ya Gila gitu ya Oke Lanjut lagi Nah ini Nah ini Lagi ada kegiatan buang material Pake gerobak arpo ya Tapi berada di belakang unit Dimana unit ini ada blank spotnya Jadi operator gak lihat Karena dia berada di tengah Ini blank spot ini namanya ya Kasihan nih gak nyadar Padahal lagi Tuh Akhirnya kejepit kan Ketindes Ketindes Habis ketindes Ditimbun lagi bosku Waduh Lengkap sudah Lengkap banget nih bosku Lengkap banget Lengkap banget ya Ini kameranya Atau ini Oh ini Oke Sorry saya lupa Oh ini Sekarang ini ya Oke Jadi itu tadi ya Videonya Tentang Kecelakaan kerja Yang dari satu Dua Satu Dua Tiga Empat Empat jenis Ada yang pertama tadi Ngelas Welder Ada kebocoran pada host Di oksinya Oksigennya Atau gasnya Yang kedua Ada yang naik lift Terus jarak di lift Sama lantai Yang akan dia Pijak Itu berjarak Mungkin satu meter Setengah meter Tapi Pijakan yang Dia ingin injak Itu adalah licin Jadi dia terjatuh Kedalam Jurang yang terjal Asik Yang ketiga Ada yang main handphone Lagi jalan Lewat di area Yang berbahaya Yang kalau dibilang Ada material Dan materialnya Itu pun jatuh Dan tertimpa Dianya Gitu kan Kasian banget Yang keempat Pekerja yang lagi Buang material Pake grobak Di belakangnya Ada truck Ya Ini semua berhubungan Dengan keselamatan Semua harus Dianalisa Diperhatikan dengan Baik-baik area Kerja kita Lingkungan kerja kita Berbahaya Atau tidak Ada aktivitas Yang membuat kita itu Terancam atau tidak Jangan pernah masuk Ke ranah-ranah Yang berbahaya Jangan mengundang Semut Di area gula Kita jangan jadi Kayak gula Tiba-tiba ada semut Yang datangin kita Jangan seperti itu Kita harus lebih hati-hati Lebih peduli Dengan keselamatan Dari kita Dengan cara apa Kenali dulu Jenis pekerjaan kita Yang terpenting Kenali dulu Kenali dulu Pekerjaan kita Apakah itu berbahaya Atau tidak Kalaupun berbahaya Perhatikan Bahaya-bahaya Apa saja yang Ada di sekitar kita Faktor-faktornya Sebab-sebabnya Ini yang harus kita cegah Yang harus kita hindari Jangan sampai Pekerjaan yang kita anggap itu Hari-hari Biasa kita lakukan Tapi kita tidak tahu Bahwa bahaya itu Mengintai pada diri kita Bahaya tidak mengenal tempat Tidak mengenal waktu Kapan dan dimana saja Itu bisa menghampiri Dan mendatangi kita Maka dari itu Orang yang tidak Mengindahkan Akan keselamatan Pun lebih mudah Untuk mendapatkan risiko Apalagi orang yang Orang yang peduli Orang yang hati-hati Masih bisa Gimana dengan orang yang Tidak hati-hati Jadi sama-sama harus peduli Berusaha Jangan sampai Akhir ceritanya jelek Kenapa dia dapat Kayak gitu Wah itu gara-gara Dia tidak gini Dia tidak gitu Itu jelek Ya bahasanya sih Tidak ada yang mending ya Tepak Judulnya itu Namanya orang ketika Salah dalam bekerja Berbuat Apa namanya Hal yang benar Tapi dapat mendapatkan Ujung-ujungnya Dapat hal yang tidak enak Dapat musibah Itu namanya Dalam dunia pekerjaan Sebaik apapun kamu Tapi ketika kamu Dapatkan masalah Dalam pekerjaan Musibah Eksiden Atau insiden Itu akan tercatat Buruk Satu kebaikan Seribu kebaikan Dan satu kejelekan Akan menghancurkan Seribu kebaikan itu Kayaknya Hukum-hukumnya itu Sama kayak gitu Jadi kayak Dibilang Harus lebih Care Dengan diri sendirilah Berdoa gitu ya kan Ikuti prosedur gitu kan Macem-macem lah Intinya gitu Dunia pekerjaan itu Keras bos Hukumnya Kamu buat banyak kebenaran Banyak-banyak Buat hal yang baik Positif dalam pekerjaan Tapi kalau kamu salah Satu aja Apalagi fatal Hancur kamu Hancur karir kamu Seketika itu Ini sudah Bukan mitos lagi Ini fakta Karena saya sudah pernah lihat Gitu Nah Jadi gitu ya bosku ya Semoga video ini tuh Lebih banyak memberikan edukasi Kepada kita Untuk lebih hati-hati ya Next time Pokoknya teman-teman Semuanya yang dimanapun berada Pahami Itu tadi saya bilang Pahami Kenali Dan Waspada Gimana sih bahasa saya itu Jadi Kenali dulu jenis pekerjaan kita Bahayanya dimana Kemudian Kenali Bahaya-bahaya dimana Titik-titiknya dimana Pahami baik-baik Karena bahaya itu Ada bersama kita Kita kalau ngomongin bahaya Itu gak ada habis ya bos Dimanapun bahaya Ada Cuma Kita siap gak gitu Makanya Jika kita setelahkan siap Nah siap juga Cara gimana Menghadapi bahaya itu sendiri Minimal ada cara mencegah Mengurangi Atau bahkan menghilangkan Ya Itu simple dari video ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang Next time lagi Kita akan Kepetemu di waktu yang akan datang Bersama saya Adi Andi Kejalip Disini Di duniaku sendiri Dadah